Jadi tujuannya fitrah tadi membersihkan diri orang yang berkuasa memberikan makanan bagi orang-orang miskin aduh bu, sekarang semuanya sudah mahal harga beras naik bagaimana lah pemerintah kita banyak yang maju Pak Jokowi lewat Jokowi, wui Pak Jokowi beras naik sekarang Pak Jokowi kami makin miskin, kerja kami pemulung ya Allah, saya pernah nangis, saya lihat beritanya seorang bapak mencuri beras tertangkap oleh warga wui, ini malik dipukul-pukul, mati dia dipukul waktu dia mati dipukul itu, masih pisan belum mati benar masih sekarang, terdengar bunyi hapi hapinya itu bunyi, dibesarkan suara itu ada tombol suara itu kan bukan oleh orang, yang sekeliling yang membunuhnya dari itu, pukul ramai-ramai, menengar terdengarlah suara anak kecil umur 7 tahun ke 8 tahun ayah, sudah dapat berasnya ayah mama menunggu kita sudah dua hari enggak makan nah, ayahnya rumahnya sudah sudah mati gara-gara mencuri mencuri beras masya Allah, kenapa? harga beras naik garam naik, minyak naik baik minyak makan maupun minyak kenderaan siapa yang perlu satu? pemerintah yang salah kenapa enggak dimainin dengan baik sedentara orang korupsi semakin semakin banyak ya Allah pan sosial itu, pan sosial itu 397 triliun tak kemana-mana berginya menteri sosial pun heran heran masya Allah eh, bukan itu yang zakat fitrah bayangkanlah zakat fitrah jangan disembunyikan yang zakat harta bayarkanlah cepat jangan disembunyikan orang banyak miskin firman Allah di dalam Al-Quran yang mungkin dengan kautum Ata'an Orang-orang yang menyembunyikan zakatnya Menyembunyikan pajaknya Menyembunyikan zakat fitrahnya Tak dia bayarkan Supaya dia banyak tujuannya Tidak dia bayarkan Apa kata Allah? Jangan kamu sangka bahwa kamu menyembunyikan zakatmu itu Akan membahagiakan dirimu Tidak kata Allah Belum huwa syarrulahum akan mendatangkan kecelakaan bagi dirimu Allah akan mengambil dengan caranya sendiri Belum huwa syarrulahum Dan akan dika'lumkan di leher mereka Harta benda yang mereka kikir dan itu Nah kerana itu Jadilah orang pemurah Di bulan puasa ini Allah sedang omranal pahala Pahalanya sedekah jauh lebih tinggi Dibandingkan dengan bulan tulang yang lain Tapi sayang hanya tinggal seminggu Ya Allah Aduh Awak mau mencari bahala sebanyak-banyaknya Sayang waktunya tinggal seminggu lagi Nah Rukurlah kesempatan yang sedikit ini Nah Satu lagi kembali Saya pesankan Jangan dibenturkan Karena ada orang mengatakan Semua yang tidak dicontohkan oleh Nabi Haram Masa kita membayar zakat Mereka berharam Ya Allah Kalau tak keluar dari mulut Nabi Haram Kalau tidak dicontohkan oleh Nabi Haram masuk neraka Sudah kita bayar zakat Masuk neraka Apa lagi? Itu orang tak seolah itu Pak Kalau ulema Mungkin seperti itu Makanya pesan Rasulullah dalam hadis Inna Allah La yakbidul ilma Inti sya'an Yantazi'u al-ibadu Walati yakbidul ilma Biqabdil ulema Hatta idha Lam yubaki Alimat Intahwaza Intahwaza Ruhu Sanjuhala Fasuhilu Fautau Bighayri Ilmin Fadallu Wadal Apa kata Rasulullah Akan datang Suatu masa nanti Orang-orang alim ini Dimatikan oleh Allah Orang-orang yang berilmu Akamah dimatikan oleh Allah Sehingga tidak ada lagi orang alim Orang yang bunuh-bunuh Yang naik keperbukaan Tapi mati disini Bukan mati Badannya tidak Jiwanya mati Artinya tak dihargai orang lagi Orang alim Tak dihargai lagi Ustaz-Ustaz tak dihargai lagi Imam tak dihargai lagi Mau suka-sukanya masing-masing saja Intahwaza Nasuru Usan Juhalat Disaat itu Orang-orang jahil Dari keperbukaan Menjadi pemimpin masyarakat Fasuhilu Lalu orang itu ditanya Maka dia berfatwa Tanpa berdasarkan ilmu Itulah dia Membetulkan antara Tak dicontohkan oleh Rasulullah Dengan yang kondisi Indonesia Yang berlainan Mau dicontoh juga Apabila Rasulullah beras Tidak ada disitu Juhalat Namanya itu Bodoh Kata hadis Nabi Rubusan Juhalat Pemimpin yang bodoh Yang muncul Dia sendiri sudah tersesat Dan menyesatkan kepada orang lain Saya melihat pemimpin-pemimpin sekarang ini Sedih juga saya Ada pemimpin alamat Bertinggi Menteri alamat 10 orang Masa disamakan Bapak-bapak nanyi Dengan apa Azad Ya Allah Sudah kita pergi Mengaji Dibakasi Mek tak boleh keluar Di dalam belajar Yang kedua Ada lagi yang ketiga Orang ceramah Ceramah harus pakai sertifikat Kalau tidak ada sertifikat Tak boleh ceramah Ya Allah Itu bid'ah Benar-benar Sudah itu Sudah itu Hukumah Sudah ada konsepnya Tinggal baca saja lagi Ini yang juhalat Jadi tepat kata Rasulullah Nanti suatu saat Nanti orang-orang alim Tidak ada Wajah mati Mati ilmunya Mati Merekaan masyarakat Muncul pemimpin Yuhalan Fasuhilu Lalu orang yang jahil Teritanya Dia berpatuah Tidak berdasarkan Ilmu agama Dalu Dia sendiri sesat Dan menyesatkan Kepada orang lain Nah ini yang sangat berbahaya